selamat menikmati dan kalian memang bukannya atlet sebenernya kan yang harus dilawan sebetulnya juga selain penonton diri sendiri gue sempet bilang apa gue mundur aja ya mau sealiap pun juga kadang-kadang kita kalau gak siap gerakan kita jadi kaku semua lu pernah merasain itu? lu pincen pernah ditepok bulu tuh dia kakinya kayak dipaku kemarin yang pertama kali event besar kayak gini kan lu ya waktu lu kemarin pingpong tapi kan gak ada penonton itu gue masih bisa aksi nah itu gue kalah karena gue banyakan aksi justru terlalu menggampangkan gitu nah mungkin akhirnya gue mau coba Vincent kan serius tuh ditepok bulu kan dia mau bercanda aja kata pelatih jangan, jangan gitu dia mau gaya-gaya mau skill-skill gitu katanya jangan, jangan yang penting menang dulu gitu nah kemarin gue terapkan tapi gue jadi tegang banget ya kaki gue kayak dipaku terus gue nengok ke bawah ada yang lagi maku kaki gue sih ada kulit ada tukang tapi gue mau nanya kenapa permainan lu yang selama ini gue liat gue gak tau Ji gue merasa mukul bener-bener aja cuman kok gue ngerasa kayak setiap mukul tuh gue mikir ini gue apain ya bolanya ya kalau gue kenceng inter out kalau gue ini inter kena net gitu overthinking harusnya kan lepas aja main gitu nah sedangkan Raffi gue acungin jemput dia luar biasa mentalnya dia kayak menyerap energi penonton gitu iya iya gue teriak-teriak segala gue mau teriak biasa kan gue main tennis teriak-teriak ya iya iya jadi gue setiap tennis tuh biasa kalau service gue teriak gitu kalau mukul wah ini gue gak bisa teriak Ji di luar di semua gue ini baru ini gue pikiran gue doang ya lu kenapa main lu jadi kacau nah ini kenapa Ji ada soleh disitu mungkin soleh ada dendam itu lah jadi dia lu sih dijadiin dia komentator ini request-nya Desta iya justru dia malah dia bacain dari atas dia ada baca-bacaannya tuh kalau asal apa iya Ji gue udah curiga sih tapi pas gue gue kan ngaca ya pas gue nganti baju gue liat di pantat gue tulisan tapi kan nah itu tandanya disitu tandanya disitu nah itu coba-coba komentarnya kayak gimana sih nih dia ada ada threadnya ada threadnya loh orang di twitter peri sayur dia bikin thread tanpa kita ganggu saja permainan mereka sudah jelek nah kata si soleh tuh gading bukannya gak tega dia lebih kaget NC bisa balikin gading gak sejago itu kita jangan berperangsa maka baik sama gading coba liat gak itu komen kemana soleh iya jadi kan komentator dia nah dia mengucapkan itu di episode soleh tuh termasuk tertinggi di noise loh apa kita ganti aja soleh aja disini kita bertiga rehat dulu tapi terlepas dari itu apapun menurut gue ini ada sebuah entertain yang kalian buat keren banget FINDESH bikin ini kalian bukannya atlet gitu kan dan kalian tidak perlu harus mentargetkan meraih apapun disini kalian bukan entertain dan juga kalau kita mungkin berhatiin impactnya ya impactnya lo bisa membangkitkan lagi orang kepedulian terhadap tenis banyak yang DM gue gue jadi gue jadi yang belajar tenis nih tapi yang pasti gue tetap optimis kita masih bisa melahirkan pemenang-pemenang baru setelah era Yayu Basuki loh sekarang juara-juara Indonesia banyak kan ganda gak ada juga itu peringkat sekarang 50 dunia Yayu pernah 20 besar dunia 19 bahkan luar biasa lo kebayang gak nanti 10 tahun 20 tahun lagi ada juara dari Indonesia dia diwancara dari mana lo main tadi gue gara-gara waktu itu nonton tiba-tiba tenis kayak gitu berarti yang lo bikin itu makanya ini yang disebut sebaik-baik yang manusia adalah bermanfaat buat orang banyak nah ini kalian bermanfaat nih tapi gue boleh usul nih next nih lo bikin dong pertandingan tiba-tiba sumo oke gak usah ya kalau gitu kita halo bang bang w bang aw bang aw 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 aw